Sekarang, pergerakan. Ini pergerakan, kan? Pergerakan sebenarnya. Ingat, semakin susah musuh menyerang, semakin kuat yang perlu Anda berikan. Tapi itu tidak bermaksud Anda hanya meletakkan raket di sana. Biasanya Anda ingin meletakkan raket di sini, tapi ketika Anda meletakkan kontak, Anda hanya ingin meletakkan kontak kecil. Tetapi, pergerakan kuat. Masalahnya, Anda ingin terlapas, Anda ingin terlapas. Tetapi jika Anda terlapas, dan anjing terlapas, raket akan bergerak. Apabila raket bergerak kembali, karena kekuatan smash menyerangkan raket kembali, itu adalah apa yang terjadi, kapal kecil bergerak. Oke? Jadi penting, Hanson, coba. Hanya kuat, oke? Pergerakan kecil dan kuat. Di sana, oke? Di sana, oke? Oke? Oke, bagus. Oke, kecil bergerak tapi kuat. Tapi sekarang, apa yang terjadi jika smash lebih lambat? Lebih lambat lebih lambat, jauh lebih lambat. Anda tidak bisa menggunakan kuatnya. Oke? Lebih lambat, oke? Seperti itu, pernya tidak akan pergi ke mana-mana. Oke? Oke? Jadi, ketika kuat, Anda harus mengerikan sedikit. Mengerikan sedikit. Mengerikan sedikit. Oke, itu masalah yang biasa. Jadi, Anda harus tahu apabila Anda bisa memblokkan atau mengerikan sedikit.